Dengan cara menyamar menjadi warga sipil, pasukan Israel menyusup ke dalam sebuah rumah sakit di tepi barat dan menembak mati tiga orang Palestina pada selasa 30 Januari pagi. Direktur Rumah Sakit Ibn Sina Najijazel mengatakan sekelompok pasukan Israel telah memasuki fasilitas rumah sakit dengan menyamar dan membunuh orang-orang itu. Menurutnya, mereka menggunakan senjata yang dilengkapi dengan peredam suara. Kantor berita resmi Palestina, WAFA, menyebutkan tiga orang tersebut bernama Muhammad Jalamnah, Muhammad Aiman Gazawi, dan Basel Aiman Gazawi. Militar Israel menuduh bahwa Jalamah adalah teroris Hamas yang bersembunyi di rumah sakit. Militar menuding Jalamah terlibat dalam aktivitas teroris yang signifikan dan dikenal karena mendistribusikan senjata dan amunisi untuk digunakan dalam penembakan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.